Terima kasih telah menonton Berarti masih di jalan Aku pikir sudah sampai disini Ya udah deh Lebih baik aku tungguin disini aja Sambil lalu Aku mau WA Sudah sampai kita beb Iya beb udah sampai Oh jadi ini desa Halibagor Iya beb Wah sejuk banget ya beb Jauh banget sama rumah kita Iya lah namanya kan juga desa Pasti sawah dimana-mana ya kan Iya beb Seger banget Terus cowok kamu mana beb Si calon suami kamu Iya beb mana ya beb Aku coba telepon ya beb Iya beb 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 Tapi bukan orang itu beb Mana beb Itu beb yang duduk-duduk Ya gak mungkin lah beb Cowok gue tuh ganteng beb Kayak Gak mungkin lah berpenampilan kayak itu Oh iiii Yaudah beb Kamu telepon aja minggu Iya beb Bentar aku telepon ya Kemana ya sigma Kok belum sampai Eh Eh Apa jangan-jangan itu ya Telepon Halo Aku ini udah dipikir jalan Bentar bentar Kamu yang pakai motor warna kuning ya Iya Ini aku Ingma Ingma Kan beb Bener itu orangnya Iya beb Iya iya Bentar lagi aku sana Ayo beb Ayo 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 Bentar ya beb Iya beb Alhamdulillah Ikma ya Iya mas Mas Danang ya Iya aku Danang Oh iya Kamu kok lama Apa bingung cari Jeng rumah aku Iya Tadi juga ngacet di jalan Oh gitu Ini mbaknya siapa Ini sahabat aku Devi namanya Oh iya Perhatikan nama saya Danang Iya Saya Devi Jadi ini calon suami kamu Bentar bentar Ini beneran mas Danang Iya Hik Ini aku Danang Emangnya kenapa Hik Ada yang salah ya dari aku Iya ada Kamu kok aslinya kayak gini sih Kalau difotokan Kelihatan ganteng Terus kelihatan kayak orang kaya Tapi kok kayak gini sih Loh Kok kamu ngomong kayak gitu Hik Kamu kecewa ya Hik Ketemu aku secara langsung kayak gini Iya Kalau boleh jujur Ya aku kecewa lah Aku Belah-belahin jauh-jauh dari kota Kesini Terus yang aku temuin Ternyata kayak kamu Loh Sigma Kok kau bisa disanya Ngomong kayak gitu Kasian langsung sama masnya Belak-belakan banget sih Iya kan emang bener Dev Coba aja bayangin Aku tadi Kamu tau sendiri kan Siap-siapnya aku kayak gimana Jauh-jauh Terus ternyata yang aku datangin kayak gini Lihat aja deh penampilannya Dev Iya 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 Tapi seharusnya kamu jangan kayak gitu Hikmah Yang semisal memang gak cocok Kamu bicaranya nanti aja Jangan sekarang Akhirnya maksudnya Ganteng kok Ganteng dari mananya Dev Lihat aja dia kayak Aduh kayak opet Dev Kayak opet Kamu sampai ngomong kayak gitu sih Gini ya Hik Kalau semisal kamu itu gak mau sama aku Kenapa kamu buang-buang waktu Untuk pergi ke desa Iya kan Aku ngiranya kamu kayak di foto Ternyata pas aku samperin Jauh dari ekspektasi aku Iya aku minta maaf Hik Kalau aku ini jauh dari ekspektasi kamu Cuman Ya mau gimana lagi Emang sudah keadaannya aku seperti ini Masa aku harus memaksakan diri Untuk sesuai dengan kriteria yang kamu cari Iya setidaknya Kamu berpenampilan yang bagus lah Kan ini baru pertama kali kita ketemu Masa kamu gak ada effortnya sama sekali sih Ya bukan aku gak ada effort Cuman Ya aku pikir kan Kita mau ketemu Secara Ya maksudnya gak secara serius Cuman mau ketemuan aja gitu Ya aku emang kayak gini Hik Aku suka berpenampilan seperti ini Iya Hikmah Lagian kan Mas ini bakalan jadi calon suami kamu Jadi ya biarkan dia tampil apa adanya Atau nanti di rumah kan juga tampil apa adanya Masa mau itu dandan terus ya kamu gak Iya bener Hikmah Nanti kalau aku misalkan sudah menjadi suami kamu akan usahakan kok Aku gak akan mempermalukan kamu sebagai istri aku Aduh udah deh gak usah ngimpi kejauhan sampai jadi istri kamu Dari sini aja aku udah jijik lihat kamu Bentar bentar daripada kita ngobrol disini gimana kalau kita ke rumah aja Yuk ibu aku sudah buatin makanan loh Ke rumah kamu Bu enggak enggak deh gak usah Hikmah Hikmah Kamu bilang kayak gitu sih Kamu itu namanya gak menghargai Kasian sama orang tuanya udah nyiapin semuanya Gak apa-apa mas Kalau mau ke rumahnya mas Mari mari bak Mari kalau mau ke rumah Sekalian saya mau ngendalin hikmah ke ibu saya Ya saya bakal ngomong Kalau hikmah ini calon istri saya Ih enggak 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 Gak usah kamu capek-capek Ngenalin aku ke ibu kamu Aku gak mau sama kamu Udah-udah aku gak mau ke rumah kamu Loh kok kamu ngomong kayak gitu Hik Bukannya tujuan kamu datang ke desa ini Mau kenalan sama keluarganya aku Tapi kok sekarang kamu ngomong kayak gini Iya itu kan kemarin Sebelum aku tahu ternyata kamu kayak gini Kalau sekarang kamu kayak gini ya aku gak maulah Loh hikmah Kok kamu bisa bilang kayak gitu Bukannya mas ini pembacaran suami kamu Jadi ya mau gimana pun keadanya Seharusnya kamu bisa menerima dia kan Ya enggak lah Dev Mumpung belum jadi suami Aku gak mau lah Lagian kamu dari tadi kok belain dia sih Dev Ya bukannya aku mau belain sih Cuma aku kasihan aja sama masnya Ya lagian kalau dilihat masnya orang baik kok hikmah Emang kamu gak kasihan sama aku ya Dev Kalau nanti aku dapet suami yang kayak gini Terus hidupku melarat kamu gak kasihan Kalau masalah kayak gitu Aku bisa jamin kok Hikmah Aduh aku bakal tanggung jawab Aduh gak usah jamin jamin mas Dari penampilan aja kamu kayak gini Gimana nanti kamu mau njamin aku Aduh tapi Apa kamu gak mau pikir-pikir dulu Hikmah Ya enggak lah Dev Kayaknya mas ini Gimana rasa apa sih Mungkin orang sini Tapi kayaknya aku kenal deh sama mobilnya Mobil siapa emang Loh Ini kayak temen-temen si Agung Iya Agung Iya ngapain Ngapain ya sampe sini Halo Hikmah Aku ke rumah kamu Kata Mama Katanya kamu ke desa Kamu ngapain ke desa Jadi Hikmah ke desa mau ketemu calon suaminya Agung Hah Calon suami Bentar bentar Sudah sudah enggak Sudah enggak Bukan calon suami Loh Sudah enggak Hikmah Kita jauh-jauh kesini mau ketemu calon suami kamu Hikmah Bentar Mana calon suami kamu ini Saya Kenapa Enggak Kamu dari luar kota Jauh-jauh ke desa Nemuin calon suami kamu Ini calon suami kamu kayak gini Kok bisa sih Ya emangnya kenapa mas Ada yang salah dari saya Lagian Masnya ini siapanya Hikmah Kok tiba-tiba datang Ngomong kayak gitu sama saya Aku orang yang cinta sama si Hikmah Yang sayang sama si Hikmah Hikmah ini My baby honey aku Ngerti kamu Loh Tapi Gu Kamu kan selalu ditolak sama si Hikmah Kok kamu bisa-bisanya bilang kayak gitu Enggak Enggak Sekarang aku sudah mau sama Agung Hah Kamu serius Hikmah Iya iya serius Hikmah Hikmah Kamu Enggak lagi mimpi kan Loh ini mas Iya enggak lah Jelas jauh beda lah Aku sama Mas jadang ini Lihat aku gak jalan naik mobil Eh denger kan Dari sekarang Hikmah ini Pacar aku Ngerti kamu Jadi gak ada Calon suami Calon suami gak ada Hikmah kamu serius Iya aku serius Daripada aku sama orang ini Tuh kan Kamu denger sendiri kan Sekarang udah resmi Aku pacaran sama Sikmah Kamu gimana sih Bukannya kamu Tujuan dari luar kota itu Buat Sama aku kok Udah 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 ya Dan tadi Kamu juga belain mas ini Terus kamu mau Diajak diamin ke rumahnya Yaudah sekarang Kamu aja yang kesana Agung Ayo sekarang kita pulang Loh bentar Mbak Mbak Bentar ya Apa sih Mbak Hikmah bentar Ini kan Mbak siapa Mbak Devi Mbak Devi ini kan Kesini sama Mbak Hikmah Kok tiba-tiba Ngomong kayak gitu Nah udah udah Dari sekarang Hikmah resmi ya Jadi pacar aku Oh iya sayangku Mbak Bebihaniku Kita pulang aja yuk Daripada kita berlama-lama Disini Buat apa Biar motor kamu Anak buahku yang bawa Iya sayang Biar motorku Dibawa anak buahmu ya Terus Terus aku Hikmah Ya kamu kan dari tadi Belain mas ini Yaudah kamu sama mas ini aja Yaudah Ayo 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 Kalian bawa motor Pacar aku ya Siap 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 Ma Ayo Ayo Aku kesini Aku Aku Hikmah Hikmah Kok ditinggal sih Hikmah Kok gak jelas gini sih Gak tau Hikmah Kok ditinggal Hikmah Hikmah Bentar Bentar Aku kamu siapa kan aku nemenin kamu disini ya Allah ya ada orang miskin ya Allah kok bisa-bisanya hikmah loh ya ampun terus kamu tinggalkan gitu aja kan aku ikut dia kesini oh Mbak 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 kalau kayak gitu nggak papa nih Mbak nanti Mbak biar saya yang terpulang ke kota maksudnya Mbak Mas mau ngantarin saya pulang gitu Iya Mbak saya mau ngantar Mbak pulang ke kota habisnya mau gimana lagi Mbak Mbak sudah ditinggal disini tapi tunggu sebentar ya Mbak saya mau telepon orang rumah dulu Halo Halo Gon Assalamualaikum Gon kamu ke gang pintu masuk rumah aku ya sekarang iya kamu bawa mobil ya soalnya kita mau ke kota iya ya Gon cepetan ya Gon iya Waalaikumsalam tunggu sebentar ya Mbak orang rumah sudah perjalanan kesini katanya oh iya Mas tapi rumah Mas jauh nggak dari sana kesini enggak kok Mbak rumah saya deket dari sini ya sekitar lima menitan soalnya kan jalannya kecil jadi harus pelan-pelan oh gitu ya udah Mas tapi saya nggak ngerepotin kan Mas sampai Mas Danang ini mau ngantarin saya ke kota oh enggak kok Mbak enggak sekali Mbak ini ngerepotin saya oh iya Mbak mohon maaf sebelumnya saya tanyakan hal ini Mbak iya Mas apa Mbak Devi ini punya pasangan atau sudah bersuami enggak Mas belum saya masih belum bersuami jangan bersuami Mas ya saya pacar aja belum punya Mas soalnya orang tua saya itu ngelarang saya pacaran Mas ya misal memang ada yang mau serius ya langsung lamar aja katanya takut dosa Mas oh gitu iya ya ada benernya juga sih Mbak Mbak aduh gimana kalau saya tak aruf aja sama Mbak hah tak aruf sama saya Mas iya Mbak loh maksudnya gimana Mas eee gini Mbak tadi kan Hikmah juga bilang sama Mbak kalau kamu kok selalu ngebela orang ini terus sih kenapa kamu aja nggak sama orang ini eee gimana kalau hal itu kita lakuin aja Mbak hmm maksudnya Mas mau nikahin saya gitu iya Mbak kan Mbaknya ini nggak boleh pacar-pacaran katanya biar nggak nambah dosa gimana kalau saya langsung melamar Mbak loh tapi gimana sama Hikmah Mas hubungan Mas sama Hikmah Mbak Mbak akan tahu Hikmah seperti apa tadi dari kejadian ini aja mungkin sifat Hikmah sudah tahu Mbak kalau Hikmah itu cuma nerima laki-laki hanya dari hartanya saja Mbak jadi eee gimana kalau saya kedepannya nanti jadi orang susah mungkin Hikmah bisa ninggalin saya makanya itu Mbak saya ajak Taruf aja Mbak mau nggak sama saya eee gimana ya Mas kok Masnya langsungan kayak gini ya soalnya kan Mas ini kenalannya sama Hikmah bukan sama saya tapi kenapa tiba-tiba Mas bicara kayak gini apa Mas sudah yakin sama saya iya Mbak saya yakin dan saya tahu kalau saya ini kenalnya sama Hikmah tapi mungkin ini sudah jalannya Mbak saya dipertemukan sama Mbak tapi Masnya ini serius ngomong kayak gini Masnya nggak PHB-in saya kan enggak Mbak saya nggak PHB-in Mbak saya ini ngomong serius tadi kan pernyataannya Mbak eee Mbak itu nggak boleh pacaran ya saya langsung aja Mbak nikah aja kan awalnya saya memang mau ngenalin Hikmah ke orang tua saya sebagai calon istri saya Mbak tapi Hikmahnya seperti itu yaudah Mbak kalau misalkan Mbak mau sama saya kenapa Mbak nggak kenalan aja sama orang tua saya tapi eee tunggu dulu Mbak Mbak tanyakan aja dulu sama orang tuanya kalau orang tua saya pasti sudah mau sama saya Mbak soalnya orang tua saya itu apa kata saya tinggal dari pihaknya orang tuanya Mbak Devi seperti apa eee eee yaudah Mas kalau gitu saya mau bilang sama orang tua saya Mas kalau memang Mas Deneng ini ada niatan serius sama saya iya siap Mbak eee gimana-gimananya nanti saya tunggu kabarnya oh iya saya kalau boleh tahu saya mau minta nomor ponselnya Mbak Devi boleh Mas silahkan ini Mas oh iya yaudah Mbak nanti saya kabarin Mbak lewat WA ya tapi ini apa yang dari tadi Mbak omongin Mbak nggak bercanda eee enggak Mas saya nggak bercanda mungkin benar kata Mas ya semua ini mungkin sudah jalan dari off loh loh berarti Mbaknya mau iya Mas lagian saya lihat Masnya sepertinya Masnya memang orang baik sebentar ya Mbak kalau dari Mbaknya mau saya berarti sudah tinggal nunggu kabarnya orang tuanya ya Mbak eee iya Mas nanti gimana-gimananya oh ini Mbak ini ini siapa Mas ini anak buah saya eee bos ini mobilnya sudah siap bos eee kita mau jalan apa ingin mana bos eee iya sebentar lagi kita langsung berangkat ke kota ya ya bos eee mas Mas Danang ini ini mobilnya Mas Danang iya ini mobil aku loh berarti yang dikatain hikmah tadi Mas Danang itu orang kaya beneran dong iya beneran Mbak emangnya kenapa Mbak eee eee kenapa Mas Danang gak bilang aja dari tadi sama hikmah Mas kan kalau hikmah tau Mas Danang gak bakal diginiin sama hikmah iya gak apa-apa Mbak Devi dari situ kan saya bisa tau sifatnya hikmah itu sebenernya seperti apa berarti hikmah itu maunya cuma sama orang kaya bukan orang yang sederhana loh ya tapi kan Mas Danang ini sebenernya orang kaya pasti hikmahnya mau sama Mas Danang gini loh ya Mbak Devi kalau misalkan hikmah hanya mau sama orang kaya berarti hikmah itu maunya sama hartanya saja bukan sama orangnya gitu maksud saya Mbak iya 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 udah lah sekarang gak usah bahas-bahas tentang hikmah sekarang kita ngebahas tentang kita berdua yuk eee iya Mas Danang yaudah eee kita langsung nganter Mbak Devi eee setelah itu Mbak Devi tanyakan sama orang tuanya seperti apa eee iya Mas sekalian saya juga langsung mau ngenalkan Mas Danang aja sama orang tua saya oh siap kalau Mas Danang gak keberatan bisa Mas Danang ngomong sendiri oh siap saya hari ini juga siap kok ngomong sama orang tuanya oh iya Mas Danang yaudah kita langsung berangkat buka pintu siap bos dibukain mas iya kamu mau naik kesana ya iya 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 mas makasih ya iya Pak maaf saya ngerepotin mas aduh udah 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 stop 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 iya iya udah udah aku mau turun di sini aja kok berhenti bos sayang kok berhenti di sini udah kamu nggak usah bilang sayang-sayang aku nggak mau sama kamu nggak mau loh gimana ceritanya saya nggak mau ini kan kita udah resmi pacaran sayang udah ya nggak ada pacaran-pacaran tadi aku cuma pura-pura mau sama kamu ha pura-pura iya pura-pura karena aku nggak mau hindari Mas Danang loh berarti sayang ini manfaatin aku ya enggak lah siapa yang manfaatin kamu lagian kamu tahu sendiri dari dulu aku nggak pernah suka sama kamu jadi seharusnya kamu tahu dong kalau tadi aku cuma pura-pura loh berarti kita ini gak resmi pacaran ya dan juga pacaran kita ini berarti pura-pura ya iyalah bu udah kamu sadar aja mulai detik ini nggak usah ngejar-ngejar aku lagi Oh tapi yang kan aku aku ini sayang banget sama kamu kenapa kamu enggak coba dulu buka hati kamu buat aku siapa tahu kamu kedepannya nyaman sama aku yang sanggung kamu cari cewek lain aja sana kamu nggak ngerti ngerti sih kurangnya bos agung ini apa sih Iya nggak punya perasaan sama sekali kan aku udah perhatian sama kamu dan juga aku ini kayak ya tapi meskipun nggak kayak-kaya amat tapi aku kan punya mobil tapi masih jauh dari ekspektasi aku Iya daripada sama emas yang tadi kamu kan mending sama aku ya kan Iya tapi nggak sama kamu juga udah lagu kamu nggak usah ngarep-ngarepin aku terus tapi tapi coba dulu deh sayang kamu jalanin sama aku siapa tahu kamu kedepannya nyaman kan nanti ngerti tapi nanti kan perasaan kamu tumbuh-tumbuh sendiri kamu jadi beneran cinta sama aku udah enggak usah pagi-pagi saya aku jijik dan dengernya untuk tinggerti sih tinggalin aja bos wanita seperti dia bos ya tapi aku cinta mati cursa masik macul kamu tahu sendiri aku sering curhat sama kamu cinta mati udah mending kamu pergi aja gua tak kulit muka kamu dari tadi kok kamu usir aku sih Oh gini aja 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 aku antar ya rumah kamu kan udah deket sayang di sini usah nggak usah aku bisa naik botong sendiri udah kamu pergi aja Oh beneran kamu enggak mau ngasih perasaan kamu enggak kok kamu nggak ngerti ngerti sih udah ya mulai detik ini nggak usah deketin aku lagi ngerti Oh iya ya udah sana pergi ya udah ayo bos awas ya kalau kamu pasti ngarepin aku lagi iya tinggalin aja enggak aja seperti dia bos nggak coba juga sama bos kamu iya udah filmnya Hai ya nggak tahu diri Aduh, maksa banget sih Agung itu Padahal kan dari dulu aku gak pernah mau sama dia Bisa-bisanya masih mohon-mohon Tuh iya, lagian hari ini kok aku apes banget ya Udah tadi ketemu sama orang gak jelas itu Orang jelek, miskin Terus dipaksa-paksa sama Agung lagi Tuh, aku punya salah apa sih? Sampai apes gini hidupku Kapan ya aku dapet cowok yang sesuai dengan ekspektasi aku? Kok aku salah terus punya cowok? Tuh, kah? Yaudah deh, mending aku pulang aja Kayaknya itu sih, gimana deh? Tuh, gong, 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 gong Udah di depan nih, gong Kayaknya di depan nih lagi Iya mas, ya bos Siapa nih? Hikmah? Danang Kamu ngapain disini? Ya aku mau pulang, kamu ngapain kesini? Oh aku mau nganter calon istri aku pulang Hah? Calon istri? Iya Loh, berarti kalian beneran jadikan? Iya beneran Hik, kan kamu sendiri yang nyuruh Tapi aku sama Devi gak mau pacaran, aku mau langsung nikah Iya Hikmah, bener Bener, kita berdua mau langsung nikah Maafin aku ya Loh, yaudah gak usah minta maaf Dev Ambil aja, dia kan orang miskin Bukan seleraku Loh Hikmah, Hikmah Mas Danang ini bukan orang miskin Dia punya mobil ini, Hikmah Punya mobil itu jangan ngimpi Mobil ini kan punya Mas ini Loh, bukan Hikmah Mereka berdua anak buah Mas Danang Lihat, bajunya aja sama kan? Anak buah, anak buah gimana? Lihat aja penampilannya dia kayak gitu Ya pasti orang miskin deh Iya mbak, bener Kita berdua anak buahnya Mas Danang Iya mbak Mas ini beneran Anak buahnya Mas ini Iya beneran, Hikmah Emangnya kenapa Hikmah Kan tadi dari awal Kamu kan yang mau mulai semuanya Jadi aku sengaja Hikmah Mengikuti alurnya Kamu belum tahu faktanya siapaku sebenarnya Dan kamu nyuruh aku untuk sama temen kamu Yaudah, berhubung temen kamu mau Kita langsung nikah Ya aku mau sama temen kamu Tapi garis bawahin ya Hikmah Sebelum aku tahu kalau Mas Danang ini Punya mobil ini Aku sudah jawab iya Baru Mas Danang ngasih tahu Kalau dirinya itu siapa Jadi aku mau sama Mas Danang Bukan Mas Danang orang kaya Dev, Dev Udah mending kamu gak usah sama dia Ini kan tempat deket aku Loh ya Iya aku tahu Hikmah Cuman kan tadi kamu sudah Nolak Mas Danang Iya tapi itu kan tadi Dev Sekarang enggak Dia tetap tempat deket aku Dev Enggak mbak Ya maaf ya Hikmah Ya sorry-sorry banget nih ya Kan kamu tadi dari awal juga nunjukin siapa kamu itu sebenarnya Kamu juga ya seakan-akan mencintai orang karena hartanya saja Itu berarti kamu cintanya sama harta bukan sama orangnya Jadi bisa digarisbawahi kalau kamu itu wanita matri Aku takutnya di masa depan Aku jatuh bangkrut Kamu bisa-bisa ninggalin aku Jadi yaudah Enggak Mas Danang Mas Danang cuma salah paham Aku tetap mau nikah sama Mas Danang Enggak kok Enggak kok Mas 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 ini dari awal teman deket aku Jadi ya Mas Danang tetap milik aku Tolongin aku Udah ya Mak Kamu sudah gila ya Kamu sudah tiba-tiba memuluk aku Gak enak loh Ini ada calon istri aku Calon istri dari mananya Tapi deket kamu dari awalnya tuh aku Mas bukan Dev Udah lah Dev kamu jangan mau Eh kamu diem ya Hikmah Kamu yang dari awal buat salah Sekarang kamu yang malah membala balikan fakta Udah lah kita pergi aja yuk Bukan pintu Mas 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 Gak bisa gini Dev 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 Duh Mas 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 Danang itu jodoh saya Mas Bukan jodoh si Dev Mas bilangin Mas 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 Danang 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 Dev Dev Kamu kok bisa-bisanya sih Dev Dev Jadi gini sih Mas Danang Aduh Kok jadi tambah berantakan gini sih Padahal kan seharusnya aku yang jadi istrinya Mas Danang Seharusnya aku jadi orang kaya Malah Dev Sekarang yang jadi Punya salah apa sih aku Tuhan Sampai kayak gini banget hidupku Capek 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 Yaudah deh Mending aku langsung pulang aja Sampai jumpa 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 Terima kasih.